ini namanya bakwan jagung juga kasih kentang ya teman-teman itu semua jadi jagung sama kentangnya dicampur di satu ini setelah sudah matang ya teman-teman ku dimakan dengan sambal mantap ya teman-teman ku semua untuk mengetahui cara buatnya tonton video saya sampai selesai selamat menikmati bawang putih, bawang merah juga lada dan garam ya selanjutnya aku potong-potong kentangnya ya kentangnya sudah saya cuci sebelumnya selanjutnya jagungnya yang saya sisir ya teman-teman ku semua jagungnya juga sudah saya cuci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bawangnya juga saya potong-potong sebelumnya juga sudah saya cuci ya bumbunya juga sudah saya cuci ya teman-teman ku semua semuanya sudah siap ya lalu aku akan goreng kita siapkan saya lada dan yang panas minyak yang panas ya teman-teman ku ini saya juga mau nyambal ya lada dan yang sudah saya cuci goreng sambal tomat ya teman-teman ku tomat goreng ya teman-teman ku semua teman-teman ku juga sudah matang bumbu okon aku masukin lagi kita yang belum cukup goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu tempatnya sampai matang sampai kecilok joklatan ya teman-teman saya balik-balik kentangnya saya angkat sudah matang ya teman-teman itu semua lalu saya mau masukin lagi bisa yang diberikan teman-teman putihnya juga saya goreng ya teman-teman kususnya ini bumbu kegedeannya ini ya teman-teman doang putih digoreng ini kawain merahnya yang saya saya iris-iris kaki, saya turun saya tunggu kebetulnya ya dengan ayam kucingnya saya angkat, bawang kurungnya sudah matang sudah kecoklatan lalu saya mau bikin sambil tadi ya teman onlineku semua sambilnya, ini bumbunya bawang putih, bawang merah tomat garam gula merah ya, gula putih juga penyedat, nah usah sejati ya teman onlineku semua sambilnya sudah halus ini kentangnya juga akan saya haluskan selamat menikmati selamat menikmati halus��라고요 jangan menikmati kita haluskan semuanya teman onlineku kentangnya nah sudah habis semua akan aku campurkan ke tempat jagung tadi ya jagungnya aku pindah tempat karena tadi itu kurang besar tempatnya ya teman-teman ku semua kentangnya ini saya taruh di jagungnya yang sudah saya sisir lalu kita aduk-aduk ya ini bawang putihnya yang sudah saya goreng tadi akan saya haluskan akan saya kasih garam kasih lada kita huluk-huluk ya teman-teman ku semua nah sudah halus selanjutnya akan aku campur menjadi satu ya ini bawang gorengnya saya taburkan di atasnya lalu nanti saya aduk-aduk dan bawangnya juga saya masukkan kasih rohiko ya teman-teman ku semua biar tambah kurih kasih telur ya kasih telur ya kuningnya telur ya teman-teman ku semua tapi kalau telurnya satu tidak cukup ya boleh dikasih dua ya teman-teman ku dan disesuaikan dengan seleranya ya rasanya juga disesuaikan ya teman-teman ku lalu saya akan cetak-cetak seperti ini lalu saya masukkan ke bahan pencelup yaitu putih telurnya ini seperti ini ya sudah digoreng ya teman-teman ku semua ini sambalnya yang tadi ya teman-teman ku nah sudah matang ya teman-teman ku warnanya cantik enak banget cocok banget dimakan dengan sambal ada lalapanya mantep banget ya teman-teman ku semua teman-teman ku di rumah sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.